Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa belajar seperti biasanya Walaupun dalam keadaan daring Sehingga kita harus belajar melalui video-video pembelajaran seperti ini Semoga tidak mengurangi dari rasa keinginan belajar seperti biasanya Semoga walaupun dalam bentuk video pembelajaran kalian tidak ketinggalan dari pembelajaran yang harus atau semestinya kalian terima Pada kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang komputer dan jaringan dasar Ada pun yang akan kita pelajari mulai dari dasar-dasar komputer, prinsip dan cara kerja komputer, bagian-bagian perangkat keras komputer Kemudian perangkatan komputer, instalasi sistem operasi, instalasi aplikasi, instalasi driver dan masih banyak lagi yang akan kita bahas Untuk itu tetap diikuti pembelajaran ini meskipun dalam keadaan daring Oke baik, kita akan masuk ke materi pertama yaitu dasar-dasar komputer Di sini kita akan mengetahui mulai dari apa itu komputer, sejarah komputer dan lain-lain Namun sebelum kita melanjutkan video ini silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Sehingga kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang akan semestinya kalian ikuti Oke baik, pada kali ini kita masuk ke materi pelajaran yang pertama yaitu dasar-dasar komputer Jadi di sini kita akan bahas apa itu komputer dan komponen-komponen pendukung komputer dan cara kerja komputer Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu komputer Jadi di sini sebenarnya banyak sekali menurut-menurut para ahli Jadi di sini Bapak Putut dari pertama yaitu dari June Person Komputer adalah sebuah perangkat serbaguna yang mampu menerima input, memproses suatu data, menyimpan, serta menghasilkan output dan semuanya sesuai dengan rangkaian instruksi yang disimpan di dalam memori Yang kedua menurut Donald H. Sanders Komputer merupakan sebuah sistem elektronik yang berguna sebagai manipulator data yang cepat dan tepat Jadi di sini kalau Bapak simpulkan, komputer itu adalah serangkaian ada elektronik yang memasukkan data, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan data yang berupa informasi yang berguna bagi user atau manusia Jadi inilah rangkuman dari Bapak Ahli, sebenarnya banyak sekali yang para ahli ya Jadi ini hanya sebagai rangkuman dari Bapak Jadi mungkin kalian bisa juga bisa kalian artikan menurut June Person, Donald, ataupun menurut para ahli yang lainnya Atau juga ada yang mengatakan komputer itu berasal dari kata to compute yaitu alat hitung Oke next, kemudian adalah komponen-komponen pendukung komputer Jadi ada tiga komponen pendukung komputer, yang pertama itu hardware atau sering kita kenal dengan perangkat keras Software, perangkat lunak, brandware, user atau pengguna Jadi kita ini sebagai pemakai atau pengguna itu disebut dengan user Masuk yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras Kalau menurut istilah adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat, dirabah Kemudian yang bisa berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi Ini salah satu contohnya, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada printer, ada speaker, ada mouse, ada infocus Dan masih banyak yang lainnya, intinya semua peralatan-peralatan yang ada di depan kita, yang ada di depan mata kita Yang bisa kita sentuh secara langsung, nah itulah merupakan hardware Kemudian software, software ini kalau bahasa istilah itu perangkat lunak Yaitu merupakan kumpulan beberapa-berapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya Contoh sistem operasi itu ada Windows, ada Linux, kemudian aplikasi-aplikasi lain pendukungnya itu Microsoft Word, ada Photoshop, CorelDRAW dan masih banyak yang lainnya Nih, kalau kita lihat nih, jadi semua aplikasi yang ada di desktop ini, semuanya ini merupakan dari software, perangkat lunak Jadi semuanya ini adalah perangkat lunak, itu sistem Kemudian jenis-jenis software, disini bapak pagi ada tiga jenis software yang bernama sistem operasi Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem yang mengelola hardware dan software di dalam komputer Berfungsi juga sebagai perantara antara aplikasi dan hardware Contohnya sistem operasi itu ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 Kemudian ada Linux, jadi sistem operasi terbagi dua ada Linux, ada Windows Kemudian Linux itu seperti Ubuntu, Debian, Backtrack dan lain-lain Tapi kalau kita kenal masuk ke smartphone atau Android, kemudian ada Mac OS dan lain-lain Itu merupakan juga jadi jenis sistem operasi Jadi kalian bisa cek di HP kalian, HP kalian itu sistem operasinya apa Kemudian masuk ke program aplikasi Program aplikasi adalah aplikasi pendukung atau tambahan yang dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan user atau pengguna Contoh Microsoft Office Microsoft Office ini nanti terbagi lagi, ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Publisher, dan lain-lain Kemudian ada aplikasi, ada Photoshop, hanya untuk pengolah gambar Kemudian Corel Draw, kemudian seperti browser seperti Mozilla, Google Chrome Ada juga pemutar musik AMP3 atau Winamp yang dulunya Kemudian ada lagi, masih banyak yang lainnya Intinya itu adalah program aplikasi pendukung atau tambahan untuk mempermudah pekerjaan user atau manusia Ini salah satu contohnya, jadi semua yang ada desktop ini, ini merupakan program aplikasi sebagai program pendukung Untuk mempermudah pekerjaan kita Kemudian software yang lainnya adalah bahasa pemograman Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer Bahasa pemograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan atau sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer Contohnya adalah HTML, CSS, JavaScript, C++, MySQL, Visual Basic, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pemograman yang lainnya Masuk ke cara kerja komputer Jadi ini hal-hal yang dasarnya bagaimana komputer itu bekerja Jadi mulai dari awal sampai akhir Ini seperti rule, seperti prototype Jadi pertama adalah input Input ini adalah alat masukan Alat masukan atau untuk memasukkan data Jadi suatu data itu kita input, kita masukkan Kemudian setelah masuk kita proses Ini ada processing Jadi data itu telah masuk diolah Kemudian setelah diolah Kalau kalian panah ke bawah ini storage Storage ini artinya penyimpanan data Jadi suatu data tadi setelah kita masukkan Kemudian kita proses Itu bisa kita simpan Kemudian bisa kita keluarkan Tapi kita proses lagi Kemudian baru output Output ini adalah pengeluaran Atau untuk mengeluarkan data Atau perangkat keluaran Setelah dikeluarkan nanti akan berbentuk berupa informasi Yang berguna bagi user atau manusia Kemudian setelah menjadi informasi Akan kembali lagi akan di input Akan di input entah oleh orang lain Atau user lain-lain Jadi itulah kenapa pak sebut seperti prototype Jadi selalu berputar Data itu menjadi informasi Kemudian informasi menjadi data lagi Data menjadi informasi terus seperti itu Ini contoh alat input Input itu masukkan seperti keyboard Kenapa keyboard Ya saat kita tekan dengan keyboard Dia memasukkan angka huruf dan simbol-simbol yang lainnya Mouse, scanner Scanner ini alat scan Untuk menyekain dokumen-dokumen Printer scanner Kemudian joystick Joustic ini yang biasa dengan NPS Dan lain-lain Kemudian processing Processing ini kalau kita kenal dengan Seperti CPU Central Processing Unit Kemudian dalam proses itu ada namanya Alu dan CU Alu itu arithmetic logic unit Kemudian CU control unit Nah ini ada yang Perbeda-beda ya Ini dalam prosesnya Nanti kita akan jelaskan ke Lebih lanjut lagi Kemudian storage Contoh alat storage adalah Seperti hard disk Flash disk Kemudian CD atau DVD Dan masih banyak yang lainnya Intinya ini adalah alat penyimpanan Seperti kartu memori yang ada di HP kalian Itu juga merupakan alat storage Jadi untuk menyimpan data Kemudian output Ini mengeluarkan 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 suara Mengeluarkan gambar Mengeluarkan Apapun ya Seperti contoh LCD atau monitor Di tampilan atau HP kalian di LCD Ya intinya menampilkan hasil gambar Ya Kemudian speaker Untuk mengeluarkan suara Proyektor atau infocus ini juga Untuk mengeluarkan gambar Oke itulah Berapa singkat pengertian Dari apa itu komputer dan komponen Mencari kerja sistem komputer Ini ada tugas Buat kalian ya Pertama adalah jelaskan pengertian komputer Menurut John Persson Kemudian tugas yang kedua adalah Jelaskan perbedaan antara hardware dan software Nah jawabannya ini ada dua sistem Jadi pertama kalian tulis di kolom komentar Dan kemudian hasil komentar kalian di screenshot Dan kirim ke whatsapp bapak Oke materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi perakitan komputer Disana kita akan mengetahui Komponen komponen komputer yang akan kita rakit Kemudian alat dan bahan Dan kemudian cara SOP nya Gimana step by step untuk perakitannya Oke demikian pertemuan kita pada kali ini Next time kita akan berjumpa lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh